Masalah rapuknya sin subsidi, kuihnya dinaiki, kuih kurang. Lugasah petani dengan adanya kebijakan pemerintah batasi pupuk bersubsidi di tahun 2022. Memiliki imbas yang sangat signifikan terhadap petani. Dengan kebijakan ini, petani mengalami kesulitan dalam meningkatkan kualitas sumber pangan seperti padi dan lain-lain. Kau menuhi kebutuhan kelompok petani, itu kurang. Dan ini di negara itu maklum, orang petani itu tetap maklumnya kalau mau subsidi ini dilangi. Ini terus rapuknya hilang, rapuknya hilang. Dan ini orang di kelompok petani. Kelompok petani, banyak yang rapuk, orang petani, sekodak berjata. Bapak Sumarno, warga desa yang linggang, salah satu petani yang terimbas adanya kebijakan ini. Kekurangan pupuk bersubsidi membuat Bapak Sumarno membeli non-subsidi dengan harga yang mahal. Karena tidak adanya ketersediaan pupuk bersubsidi di kelompok tani. Sekian lebutan dari kami dan sampai jumpa.